Saudara Bupati Kapuas dan sang istri saat ini telah ditapkan menjadi tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi, yang mana keduanya diduga memotong dana PNS dengan modus utang. Bupati Kapuas yang telah menjabat selama dua periode ini sendiri diketahui mempunyai harta kekayaan mencapai 8,7 miliar rupiah. KPK menetapkan Bupati Kapuas Ben Brahim Esbahat sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi. Selain Ben Brahim, KPK juga dikabarkan telah menetapkan istri dari Ben Brahim, yaitu Ari Egani, yang juga merupakan anggota DPR. Harta kekayaan dari Bupati Kapuas ini sendiri telah dilansir oleh laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, yang ada di website KPK. Berdasarkan LHKPN, Ben Brahim Esbahat sudah melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2022. Ia diketahui mempunyai harta dengan nominal 8,7 miliar rupiah. Perincian tersebut diantaranya, seperti yang Anda lihat saat ini, saudara, ia mempunyai alat transportasi dan mesin senilai 95 juta rupiah. Di antaranya adalah mobil Mitsubishi Jeep tahun 2014, yang merupakan hasil sendiri seharga 95 juta rupiah. Ia juga terpantau memiliki harta bergerak lain senilai 595 juta rupiah, kemudian kas dan setara kas mencapai 5,3 miliar rupiah. Dari informasi, ia juga mempunyai tanah dan bangunan seluas 600 meter persegi di kota Palangkaraya, yang merupakan hasil sendiri senilai 920 juta rupiah. Ia pun memiliki tanah dan bangunan seluas 110 meter persegi di kabupaten atau kota di Jakarta Barat, senilai 1,1 miliar 775 juta rupiah. Ia dilaporkan mempunyai alat transportasi dan mesin senilai 95 juta rupiah, yakni merupakan mobil Mitsubishi Jeep. Ia pun memiliki harta bergerak lain senilai 595 juta rupiah, dan mempunyai kas dan setara kas senilai 5,3 miliar rupiah. Ada pun subtotal dari harga atau harta yang dimiliki oleh Bupati Kapuas ini, yakni senilai 8 miliar 700 juta rupiah. Sebelumnya diketahui bahwa KPK telah memulai penyelidikan baru terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, yang mana kasus ini melibatkan Bupati Kapuas beserta sang istri. Kepala bagian pemerintahan KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa modus keduanya, untuk menjalankan praktik lancungnya ini berlatar belakang penyelenggara negara ini, menjalankan tugas melakukan perbuatan diantaranya meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau kepada kas umum. Sampai di situ para penyelenggara negara yang diduga terlibat turut menerima suap dari beberapa pihak. Hanya saja Ali masih enggan membeberkan apa sebenarnya keterlibatan keduanya lantara nantinya KPK segera pukul 17 waktu Indonesia Barat akan melakukan konferensi pers. Terima kasih telah menonton!